Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kerja di Arab Saudi Kayaknya ini vlog pertama di Arab Kerja di Arab Saudi Sebenernya sih sama aja Sama aja kayak kerja Di Indonesia Gue kerja disini tuh kerja barista Coffee shop Ini coffee shopnya bukan company Bukan perusahaan besar Ini perusahaan keluarga Jadi banyak keluarganya dateng Tapi alhamdulillahnya Walaupun ini coffee shop keluarga Gak tau kenapa menurut gue ini coffee shopnya rame Apalagi kemarin pas bulan puasa Wah keren sih Kita ngebar itu Satu dua tiga Empat Berempat Berempat aja itu masih Apa Masih Gedeba-gedebu Kerasa kerusuk Terus di Arab Saudi Perbedaan Minat coffee ya Perbedaan minat coffee di Arab Saudi Sama di Indonesia Menurut gue Selama gue kerja di Arab Saudi Sama Di Indonesia Menurut gue di Indonesia Lebih ke coffee manis Flavor Kayak hazelnut Vanilla Kok lagi? Kok lagi yang mix-mix coffee gitu kan Di Indonesia banyak tuh Kayak coffee susu gula ren Nah itu paling bumi banget kan di Indonesia Di sini enggak Kalo di Arab Saudi Rata-rata orang minumnya V60 Itu paling laku V60 Bahkan kayak anak sekolahan SD Nah itu udah minum V60 tuh di Arab Kan kalo di Indo kan beda ya Ini menurut pengalaman gue aja sih Kalo di Indo ya paling Kepi susu gula ren Oke kita lanjut lagi Kenapa gue putusin Buat Kerja di Arab Awalnya sih cuma coba sih Beneran Mau cari pengalaman aja Mumpung temen gue ngajakin soalnya Jadi temen gue Ini temen kerja di Arab Nah itu dia Ngajakin gak tuh temen gue Temen gue Ngajakin gue Kayak gitu Cuma saat itu gue masih kerja sih Kepi shop juga Ya Gue kira bakal keluar beli banyak kan Karena Yang gue tau Kalo buat kerja di luar negeri tuh Butuh Uang banyak Buat persyaratan Ternyata gak sih Gue cuma keluar Satu setengah juta Itu pun cuma medical check up Paspor gue udah ada sih Paspor gue udah ada Gue tinggal terpanjang doang Gue berbanyak paspor itu yang 600 600 berapa gitu gue lupa Itu yang ada Itu bukan yang biasa Itu yang Gue lupa lagi Namanya paspornya Elektrik Elektrik apa elektronik Paspor ya Gitu dah Paspor terus Di Indonesia Kesaratannya harus Apa namanya Daftar sidik jari Daftar sidik jari Bayar lagi tuh 100 ribu Itu pun Semua biayanya Ditanganin sama Bos gue yang diharap Jadi bos gue yang diharap Nyari agensi Nyari agensinya Yang di Indo Semuanya dikerjain sama agensi Tapi Yang gitu ya Namanya agensi ya Ada yang bagus Ada yang enggak Nah ini tempat gue Agensinya Ya Ya Kurang bagus Karena Gue sama temen gue Repot banget Terus siapin Semuanya kayak Sendiri Jalan sendiri Sampai lagi Jalan lagi Nah agensi gue Nggak nemenin tuh Itu sih Yang Alaman yang Nggak enaknya Padahal di Apa namanya BP2MI Nah BP2MI ada di Jakarta Tapi gue harus jauh-jauh ke Bandung Itu dia Ya Kalau udah nyampe di Arab Nggak enak aja Ternyata orang Arab baik-baik dia Gue nggak bisa sama sekali namanya bahasa Arab Itu sih Yang paling sulit Tapi ya sedikit-sedikit Gue disini udah 2 bulan Di Arab Alhamdulillah Ada sedikit-sedikit Bisa buat komunikasi Sama customer Dan customer pun Sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris Walaupun gue selalu gunain Translator Dari Google Semua Dikasih makan Kita dikasih makan Kerja disini Disiapin semuanya Kamar buat tidur Itu dicariin Sama dia Kita nggak perlu bayar Tempat tinggal tuh Kita nggak perlu bayar Semuanya dibayar Semuanya dibayar Semuanya dibayar Semuanya masih bos Gue menurut gue sih Enak sih Gue cuma tinggal Siapin badan aja Buat kesini Baru Jadi Bos gue masih butuh juga sih Sekedar 2 atau 3 barista Karena dia mau buka Bakery Dia bisa bukan coffee shop Tapi bakery Tapi ya Ada coffee nya juga Harusnya sih coffee shop ya Nanti kita lanjut lagi Kebualan Banyaknya semua Assalamualaikum Yes Yes Aram Khamsa asrim Terima kasih.